Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat DSIS dimanapun kalian berada Alhamdulillah Hari ini saya didatangi oleh Seorang Amirul Muminin Masya Allah ini pemimpin Rakyat Bengkulu ini Masya Allah Bang Hemiasan Itu di tengah-tengah dilihat nih Pak Wali Kota Bila luar biasa Masya Allah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke Cipubur Hanya untuk ngopi saja Ngobrol perkara iman Dan sekarang kita sedang menuju ke kantor PU Kita mau khususin Mau jumpa dengan salah seorang Pemimpin disana Orang PU ya Siapa Mas Iwan yang mau kita datangin? Pak Haji Susalid Subhanallah Sudah ada yang komen Satu Subhanallah Pak Helmi Hasan Boleh sedikit nih Banyak orang bertanya-tanya Kenapa Pak Helmi Hasan nih Di saat dia memegang kekuasaan Justru dia seperti orang gak perlu kekuasaan Malah kemarin saya dengar pergi Kuruswi 19-4 bulan ke Hindustan Bagaimana ceritanya? Kok bisa dapat izin itu gimana ceritanya? Kan secara logika gak masuk akal itu Kemarin saya berobat ya Kemarin Jadi persoalan Iman Persoalan dakwah Ini adalah persoalan yang memang Terbesar di muka bumi ini Jadi Dan semua orang Punya tanggung jawab untuk itu Siapapun dia Apakah dia petani Apakah dia nyelayan Apakah dia pejabat Siapapun Tanpa harus mengganggu pekerjaan Yang sudah diamanahkan oleh Tuhan Pada dia Hari ini Waktu menuju PU Untuk kita juga Bicara bagaimana membangun Kota Bunggulu Bertemu dengan Ustaz Dery Dan memang saya selalu Menyempatkan waktu Untuk kemudian bicara-bicara Mengenai agama Pentingnya agama Pentingnya iman Karena sesungguhnya Nilai seorang hamba itu Bukan pangkat jabatan hartanya Tapi yang dinilai itu adalah imannya Kalau kita punya iman Walaupun sebesar besi zarah Allah akan hargai Dengan surga 10 kali lipat dunia ini Tapi walaupun kita menjadi presiden Selama-lamanya Tapi kita tidak bawa iman Maka sesungguhnya Kita tidak ada nilainya Semang sekali bagi Allah Maka sesuatu yang tidak bernilai Maka pasti dimasukkan Di dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti misalkan padi Ketika padi sudah dipanen petani Maka padinya Dimasah Punya manfaat Orang jadi sehat Tapi ketika gabah dan sebagainya Tidak bermanfaat Itu dibakar saja Nah oleh karena itu Penting bagi kita Untuk kemudian menjaga iman ini Bagaimana menjaga iman Kita bicara mengenai iman Dengan siapa? Tentu dengan semuanya Seperti Alhamdulillah nih Saya dapat suntikan iman dari Ustaz Dari Sulaiman Bicara sejenak saja Dia katakan bagaimana Seorang raja yang Ketika disuruh oleh tuannya Seorang raja yang menyuruh buddhanya Untuk mendorong satu batu yang sangat besar Batu yang lebih besar daripada kerajaan Maka dari kecil dia dorong Sehari Satu minggu Satu bulan Satu tahun Sepuluh tahun Tapi kemudian Batu tadi tidak bergerak Maka kemudian Ada seorang yang mengatakan Wahai bulan Anda ini melakukan kerja sia-sia Karena batu sebesar itu Tidak mungkin akan bergeser Dengan kekuatanmu yang Hanya segitu Tapi kemudian Dia berhenti Dan rajanya menegur Kenapa? Kenapa kamu berhenti Mendorong batu itu? Katanya Wahai tuan raja Batu ini tidak bisa bergeser Sudah sepuluh tahun lebih Saya mendorongnya sia-sia saja Maka kemudian kata sang raja Tidak sia-sia Saya memerintahkan kamu itu Tidak pernah sia-sia Coba sekarang kamu lihat Memang batunya tidak tergeser Dan bukan perintah menggeser batu Hanya mendorong batu Maka coba kamu lihat Telapak tangan kamu Coba lihat pergelangan tangan kamu Coba kamu lihat Badan kamu menjadi kekar Besar dan sebagainya Itu manfaat Daripada ketika Kamu mendorong batu itu Perintahnya mendorong Bukan menggeser batu Tanpa kamu Saya bisa menggeser batu itu Itulah yang disampaikan Dan saya yakin inilah benar Tugas kita Hanya menyampaikan saja Mengajak saja Untuk orang Tahan kepada Allah SWT Untuk orang amal agama Sebagaimana Baginda Nabi Muhammad Soal orang dapat hidayah Atau tidak dapat hidayah Itu adalah ketetapan Allah SWT Jadi perintahnya Cuma dorong saja Bukan geser Siapapun kita Petani kah kita Bahkan Allah SWT Menghargai semut Semut bukan manusia Semut tidak menjadi raja Semut tidak menjadi pejabat Tetapi kemudian ketika semut Ada pikir saja Untuk orang lain Maka kemudian semut tadi Percakapannya Dimasukkan di dalam Al-Quran Dan seorang Hafiz Al-Quran Tidak akan pernah menjadi Hafiz Al-Quran Sebelum 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 dia menghafal Percakapan semut itu Begitu pun burung hut-hut Burung hut-hut tadi adalah Burung yang kecil Bukan burung yang besar Tapi ketika dia risau Tentang sebuah kerajaan Yang dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Balkis Maka kemudian Ketika Kerisauan ini Maka dia ditunjuk oleh Nabi Sulaiman Untuk mengirimkan surat Dan asbab itulah Maka kemudian Satu kerajaan Ratu Balkis Masuk Islam semuanya Coba Seekor burung Menjadi asbab hidayah Bagi satu kerajaan Pertanyaannya Adakah istri kita Adakah suami kita Adakah adik kita Adakah tetangga kita Kemudian asbab kita Mereka yang tidak solat Menjadi solat Yang tadinya tidak senang Membaca Al-Quran Menjadi senang membaca Al-Quran Atau mungkin Jangan-jangan justru kita Banyak menyebarkan fitnah Banyak menyebarkan keburukan Banyak menyebarkan hibah Banyak menyebarkan kebencian Maka kalau itu yang kita lakukan Pribadi kita menjadi pribadi Yang banyak menyebarkan kegelapan Mari kita beristighfar Mari kita bertobat kepada Allah Mari kita berdoa kepada Allah Agar kemudian Allah Merubah pribadi kita Yang tadinya menyebarkan kegelapan Kemudian menjadi asbab hidayah Menjadi asbab hidayah Karena hadirin sekalian Kehidupan di dunia Inilah sesungguhnya ladang kita Tidak akan ada lagi Kehidupan setelah kematian ini Kita berladang Karena kehidupan setelah Kehidupan di dunia Adalah kehidupan panin raya Kalau kebaikan yang kita tanam Maka kebaikan yang akan kita panin Tapi kalau keburukan yang kita tanam Maka keburukan yang akan kita panin Dan itu selama-lamanya Oleh karena itu Siapapun kita Seorang supir taksi Harusnya lebih dulu masuk surga Tanpa hisap Daripada yang tidak supir taksi Seorang gubernur Harusnya lebih dulu masuk surga Tanpa hisap Daripada yang tidak gubernur Seorang ibu rumah tangga Harusnya lebih dulu masuk surga Tanpa hisap Daripada yang tidak ibu rumah tangga Siapapun kita praktisnya Harusnya kita lebih dulu masuk surga Tanpa hisap Daripada yang lain Ayo kita lihat Seorang supir taksi misalnya Ketika dia membuat haksi, maka ketika tidak ada penumpang, dia berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar Beristighfar dia, tapi ketika ada penumpang datang, ucapkan salam Assalamualaikum, Bapak silahkan naik Senang saya bisa menerima Bapak, silahkan Pak Baru kita bicara, kalau dia tidak menjawab salam, kita tanya Mohon maaf, Bapak Muslim itu bukan, oh saya Muslim Pak, sesama Muslim itu bersaudara Diikat oleh kalimat, La ilaha illallah, Muhammad Mulai kita berdawah Karena harin sekalian, manusia ini diciptakan Allah SWT dalam keadaan baik Dia akan menerima senang dengan pembicaraan baik Dan tidak ada pembicaraan yang baik, kecuali mengajak taat kepada Allah SWT Kecuali kalimat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Karena sesungguhnya semua Nabi hadirin sekalian Itu hanya satu perintahnya saja Ya ayyuhannas, kulu lailau tukrihi Wahai manusia, sampaikan kalimat, La ilaha illallah Wah, maka kamu akan berjaya, siapapun kita Supir taksi kah kita, pilot kah kita Nelayan kah kita, swasta kah kita PNS kah kita, siapapun kita Jaksa, semua, siapapun kita Maka saya yakin ketika itu yang kita lakukan Kebaikan demi kebaikan Maka kemudian kebaikan tadi akan bersebaran kemana-mana Cahaya tadi akan bersebaran kemana-mana Kalau cahaya sudah tersebar di mana-mana Saya yakin hari ini sekalian Allah SWT akan penuhi janjinya Apa janji Allah? Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit Dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi Hari ini kita tidak bahagia Padahal Allah telah berikan kita tanah yang subur Iklim yang luar biasa Yang tidak terdapat iklimnya di negara lain Tapi kenapa kita susah? Kenapa semuanya kita harus impor dari negara lain? Hadirin Karena persoalan hari ini mungkin Mulut ini, hati ini, mata ini, telinga ini, tangan ini, kaki ini Tidak kita gunakan untuk bagaimana kemudian menjadi cahaya Tapi kita gunakan menjadi asbab kegelapan di mana-mana Maka kemudian Allah SWT tidak pernah berikan kebahagiaan Hadirin sekalian Saya yakin kalau kita rubah pandangan kita Mata ini kita gunakan menjadi asbab hidayah Mulut ini kita jadikan asbab hidayah Telinga ini semuanya Jabatan ini, istri kita, kita jadikan asbab hidayah Anak kita jadikan asbab hidayah Rumah kita, mobil kita jadikan asbab hidayah Maka saya yakin ketika semuanya itu kita persembahkan untuk Allah SWT Maka Allah SWT dari sekalian Akan menghadirkan kebahagiaan pada diri kita Pada keluarga kita, pada rumah kita, pada bangsa dan negara kita Saya yakin itu hari ini sekalian Pak, begini begini Pak Wali Sudah berapa tahun nih sekarang menjabat tiga tahun ya Dua tahun lagi ya Ya Alhamdulillah Saya kemarin sempat ke Bengkulu Nah jadi Kemarin orang Bengkulu itu Dia bilang dia semangat-semangat sholat berjamah Asbab waktu itu ada program dari Pak Helmi Untuk sholat berjamah, berhadiah Saya parah heboh dulu ya di TV ya Inno mobil Innova, hadiah umroh, haji Nah jadi ini nih beliau ini Yang sempat punya fikir Bagaimana masjid-masjid semua rame Selalu sebut, seperti selalu Jumat Bagaimana seluruh rakyat yang sholat berjamah Lima waktu berjamah di masjid Jadi Pak Helmi Hasan Tahun berapa itu Pak? Dua tahun yang lalu ya? Iya Kurang lebih dua tahun yang lalu Dia bikin satu program Saya embara Gimana saya embara Siapa yang bisa sholat berjamah selama? 40 hari Ya ini sebenarnya Gimana gimana? Sekedar ajang sosial Ajang sosial Ajang sosial Berhadiah Karena ini memang Karena saya orang yang tidak memahami agama Saya juga tidak pernah sekolah agama Saya tidak seberuntung orang-orang lain Yang sempat pesantren Sempat madrasah Sempat belajar agama Saya tidak Saya kadang-kadang baca al-fatihah saja belum berhadiah Maka kemudian Saya senang dengan agama Saya senang bahwasannya dan saya meyakini dengan agama inilah Maka kemudian Allah akan memberikan keselamatan Kesuksesan Kejayaan Kebahagiaan di dunia Sementara akhirat selama-lamanya Maka kemudian Bagaimana kemudian agama itu? Saya singkat saja Agama itu yang saya pahami adalah Bagaimana kemudian yang pertama sekali adalah kita sholat Karena sholat inilah pertama yang dihisar Kalau sholat kita baik Maka semua amal akan dengan baik Tapi kalau sholat kita tidak diterima Maka semua amal tidak akan diterima Maka kemudian Saya melihat Dengan mata kepala saya sendiri Begitu banyak di daerah kami Masjid-masjid yang kemudian kosong Setiap lima waktunya Masjid tidak ada yang peduh Hanya satu dua orang saja yang sholat Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan Yang lainnya Kita melihat bagaimana ketika diadakan pesta Misalkan orang langsung berdoyan-doyan datang Tapi ketika panggilan azan Orang begitu banyak alasan Oleh karena itu Bagaimana kemudian Ketika itu saya terpanggil Bagaimana caranya agar Orang-orang datang ke masjid untuk sholat Maka kemudian Saya punya konsep yang namanya Azan sosial Bagaimana kemudian Azan sosial Kita ajak Ketika azan tidak Mereka dengar azan Tapi mereka tidak tergerakkan Pertanyaannya Kenapa kemudian mereka Tidak mau tergerak Inilah yang coba kita Formulasikan dalam azan-azan Walaupun ini Saran saya tidak usah Dijadikan dasar untuk diikuti Ini hanya segera sholat Menyadarkan kita Bahwasannya begitu penting sholat ini Sholat itu lebih penting daripada Innova Sholat itu lebih penting daripada Land Cruiser Sholat itu lebih penting daripada Proyek 1 Triliun Allah Sholat itu lebih penting dari segalanya Karena kalau sholat kita diterima Maka semua amal diterima dan surga tempatnya Tapi kalau sholat kita tidak diterima Maka apapun amal kita Apapun kebaikan kita Allah tidak akan terima Begitu penting sholat Jangan sampai kemudian kita anggap Yang penting kan sholat Kalau yang penting kan sholat Artinya sholat kan bisa Di ujung waktu Bisa dimana saja Kalau kita mengatakan sholat itu penting Maka tempatnya penting di masjid Waktunya penting di awal waktu Caranya penting secara berjamaah Maka kemudian ketika kita menganggap sholat itu penting Maka kemudian kita akan persiapkan sholatnya dengan sebaik-baiknya Bajunya kita akan cari baju yang terbaik Karena kita akan menghadap kepada raja Daripada raja Yang sangat penting Jangan kemudian ketika kita ingin menghadap Allah Justru kaos-kaos oblong Yang sudah robek dimana-mana Yang kita pakai Tapi ketika kita ingin menghadap Sang punya perusahaan Misalnya yang punya kekuasaan Baju-baju terbaik kita pakai Nah tentu ini menjadi pesan Ajan sosial Agar kemudian kita tersadarkan Terutama diri saya yang bodoh Yang banyak dosa ini Kemudian Allah gunakan Untuk kemudian sholat tepat pada waktu Ini sesungguhnya pesan untuk diri saya Dan keluarga saya sendiri Menginspirasi ya Tapi memang kenyataan Awal-awal dibikin Semembara itu Apa Kegiatan sosial seperti ini Masjid rame kan Ya Alhamdulillah Sekarang masih berjalan Alhamdulillah Sudah tidak lagi Karena memang Banyak pro dan kontra ketika itu Dan saya tidak mau Ini menjadi asbab pro dan kontra Karena tujuannya bukan ingin mencari ketenaran Tujuannya bukan ingin mencari pujian Tujuannya bukan ingin mencari pro dan kontra Tujuannya hanya sekedar sebagai pesan Pesan kepada kita semua Bahwa saya sholat tepat Itu apa motivasinya Maksudnya kenapa itu kan Diiming-imingi dunia Iya Mungkin ada kisah Atau apa Cerita Banyak kisah ya Kisah Bagaimana dulu pernah saya mendengar Seorang ustadz yang memberikan tausiah ya Ada seorang anak muda ya Yang kemudian Anak muda ini Tidak punya pekerjaan Dan kemudian dia Ingin melakukan tindakan yang tidak baik di sebuah rumah orang kaya Kebetulan Kiai ketika itu Oh jadi Kiai nya kaya ini Kaya punya anak gadis perempuan Kira-kira begitu Dan dia ingin mengambil sesuatu di rumah Mencuri Mencuri Satu ketika dia sudah sampai di pagar tinggi itu Kemudian Sang Kiai lagi duduk-duduk santai Dengan istrinya Dengan anaknya Dia katakan Nak kamu kan sudah dewasa Bagaimana kemudian calon kamu Dia bilang Ya Saya memang sudah waktunya Tapi saya tidak punya calon Karena saya yakin Ayah lah Memilihkan calon Karena ayah sudah terbukti Memilih ibu sebagai istri Tetapi bagaimana ibu baiknya Oleh karena itu Saya khawatir Kalau saya yang tidak berpengalaman ini Memilih calon suami Untuk selama-lamanya Saya khawatir takut salah Saya serahkan kepada ayah Saya takutnya saya subjektif Tapi ayah tentu tidak akan memilihkan Yang tidak baik untuk saya Untuk dunia saya Untuk akhirat saya Tapi ayahnya selalu mengatakan Nak Saya tidak akan cari yang paling ganteng Tidak Saya tidak akan cari yang paling banyak Uangnya Saya tidak akan cari yang paling tinggi pangkatnya Tapi syarat pertama nak Yang rajin sholat Pokoknya siapapun yang rajin sholat Yang sholat lah Maka dia akan saya jodohkan kepada engkau lah Nah anak muda tadi dengar Di balik tembok tadi Maling tadi dengar Maling tadi dengar ya Dengar Maling tadi dengar Maka kemudian dia langsung berpikir Waduh Kalau saya maling rumah Kiai Belum tentu saya selamat Iya saya dapat artanya Tapi belum tentu selamat saya Karena temboknya tinggi-tinggi Kalau toh saya misalkan Tidak maling Tapi saya ikut Saya embaranya Kiai tadi Hanya saya yang tahu Yang lain tidak tahu Maka kemudian dia putuskan Dia tidak jadi maling Dia putuskan Dia ikut saya embarah itu Karena tidak ada yang tahu Pasti dia menang Maka dia lihat Dimana ini Kiai sholat Ya kan Sebelum subuh datang Dia sudah sampai ke masjid Oh ini maling duluan sholatnya Maling duluan Tangan dia ke masjid Assalamualaikum Pak Kiai Sendalnya sudah dibenarkan Cintangan Hari pertama Kiai Tidak terlalu peduli Ya kan Karena terlalu banyak orang yang cintangan Salaman kepada dia Karena dia toko Seminggu dua minggu berjalan Terus Jadi dia datang paling awal Pulang paling akhir Pulang paling akhir Zikir lama Nah terus Sudah Akhirnya dua tahun berjalan Kiai ini mulai memperhatikan Ini anak muda Ini anak muda kok Subhanallah Dipanggil Nah coba kamu ke sini Saya perhatikan kamu lebih dari dua tahun Saya lihat kamu sholatnya rajin betul Khusuk betul Saya ingin tanya kamu ini anak Kiai siapa Dibilang Pak Kiai Bapak saya bukan Kiai Bapak saya cuma buru bangunan Oh begitu Tapi kok kamu rajin betul Kamu nyantri dimana Saya nyantri dimana-mana Pak Kiai Karena gak punya uang Kamu sekolah kuliah dimana Tidak sekolah Saya cuma tamatan SMA Kamu kerjanya apa Ya kerja apa saja yang penting Halal kadang bantu bapak Bangun segala macam Subhanallah Akhirnya singkat ceritanya ditawari Kamu sudah menikah Boro-boro menikah Pacar saja tidak punya Oh kalau begitu Bagaimana kalau kamu Saya nikahkan dengan anak saya Allah wakbar Dan kemudian Si laki-laki tadi terdiam Lalu tanpa disadari Air matanya menangis Kaget Kiai loh Kok kamu nangis Mohon maaf Pak Kiai Saya ingin minta maaf kepada Kiai Dan saya mohon ampun kepada Allah Loh kenapa Sesungguhnya Pak Kiai Saya sholat selama ini pura-pura saja Sehari pertama Dua hari Kok begitu Diceritakannya Pernah tidak dua tahun yang lalu Pak Kiai duduk di beranda belakang rumah Pak Kiai cerita-cerita dengan anak istri Pak Kiai Soal bagaimana Pak Kiai ingin carikan jodoh Anak Pak Kiai itu laki-laki yang rajin sholat Loh kok kamu tahu Saya ada di atas tembok Pak Kiai Ngapain Saya tadinya memali Rumah Pak Kiai Astagfirullah kita pakai Kalau begitu terus bagaimana Lalu dia katakan Lah itulah Pak Kiai Pak Kiai selain sholat Saya pura-pura rajin sholat segala macam Cuma setelah saya pikir-pikir Pak Kiai Kok sholat saya main-main Ini sholat ini bukan untuk Kiai Bukan untuk ada agak segi terlalu rendah Maka kemudian setelah itu saya putuskan Saya sholat bukan untuk Kiai Bukan untuk mendapatkan anak Kiai Tapi saya ingin mendapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau saya dapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya yakin semuanya akan saya dapatkan Tapi kalau saya semua dapat Tapi saya tidak dapat Allah Maka semuanya sesungguhnya akan kehilangan Allah Akhir kemudian Jadi ditolak nih Ditolak Ya dipeluk Justru karena kamu beginilah Maka kamu harus menikah anak saya Allah Ada ini sekalian Oh itu motivasi dari Saya menginginkan Satu tahun Mungkin orang datang karena ini opak Tapi kemudian ada ustadz yang kita minta ceramah Ada ta'lim Hafiz Quran yang kita minta memberikan pandangan Hari pertama mungkin orang datang karena ini opak Hari kedua mungkin karena ini opak Tapi dia dengar terus fadilah fadilah sholat Pentingnya sholat Bahayanya meninggalkan sholat Saya yakin lama-lama orang akan bergeser Karena sholat sunat dua rakat sebelum subuh saja Allah kasih imbalan Khair aminan dunia Dan pada dunia dan sisinya Coba bayangin Inopak itu tidak ada apa-apanya Sholat sunat dua rakat sebelum subuh Nilainya Allah kasih lebih baik daripada dunia sisinya Kalau jabatan wali kota ada apa-apanya gak? Enggak ada apa-apanya Maka nyari sekalian yang saya lihat Bagaimana kemudian kita melihat value Nilai Kalau kita bandingkan misalnya Ketika kita ingin meninggalkan sholat subuh Dengan pekerjaan kita Apakah itu yang namanya kerjaan mancing dan sebagainya Kita ingat nilainya Ternyata nilai sholat sunat dua rakat sebelum subuh Lebih baik daripada dunia sisinya Adakah gaji Di perusahaan Di negara ini Yang melebihi Gaji yang ditawarkan Allah SWT Tidak ada Oleh karena itu Apapun kita tinggalkan Untuk sholat berjamah di awal waktu Khususnya subuh Subhanallah Nah saya yakin Kalau batu besar Ditetesnya air terus menerus Seratus kali tetes sebelum berlobang Seribu kali tetes sebelum berlobang Masa satu juta tetes tidak berlobang? Begitu juga Ketika seorang tadi Misalkan datang ke dunia Lalu dia datang ke rumah Allah SWT Diberikan tentang hadis Ayat tentang pentingnya sholat Saya yakin Ketika itu Orang itu kemudian akan berubah Saya kemarin memang inginkan dunia Tapi ketika saya sholat Sakinah datang kepada saya Hidayah datang kepada saya Saya yakin ini Banyak sahabat-sahabat saya yang menonton Dan berdoa kepada Allah Semoga Allah hantarkan Indonesia ini Pemimpin-pemimpin yang sholat Yang dakwah Yang da'i Apalagi ini khususnya orang Jakarta Saya yakin mereka itu berpikir Bagaimana cara yang bawa Pak Helmi ke Jakarta Kira-kira kalau ada yang Yang menawarkan atau menjemput Pak Helmi Untuk maju ke Pilkada Jakarta Bersedia enggak? Enggak Saya sudah cukup Saya sudah cukup Jadi kita dikasih ke ahok aja? Ya silahkan saja tentukan Allah Karena sesungguhnya hadirin Keputusan Gubernur itu bukan keputusan kita Itu keputusan Allah Siapa yang mau jadi Gubernur Kalau Allah tuliskan ya? Iya Allah sudah tuliskan Siapa yang menjadi Gubernur Tinggal peranan kita adalah Bagaimana kita Berharap kepada Allah Bermunajat kepada Allah Agar Allah turunkan Pemimpin-pemimpin yang baik Allah turunkan pemimpin yang baik Perbaiki diri kita seduluh Sudah benarkan sholat kita Adakah kita sholat tengah malam Sholat tahajud kita menangis Adakah kita berbakti kepada Kedua orang tua kita? Adakah kita menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita? Adakah kita memuliakan ulama-ulama guru-guru kita? Kalau belum hari ini sekalian Tidak usah kita lihat keburuan Ayo kita habiskan saja waktu kita Untuk melihat keburuan kita Kekurangan kita Karena dengan begitu Maka semua peribadi-peribadi Hanya melihat kekurangannya Melihat keburukannya Maka kemudian melihat kebaikan orang Maka semua orang akan menjadi baik Tapi kalau kita selalu melihat kekurangan orang Kesalahan orang Mencari-cari lagi kesalahan orang Maka sesungguhnya hari ini sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah berikan kebaikan kepada kita Allah Pak Helmi Masya Allah ini sudah banyak sekali dari sahabat-sahabat kita yang komentar Kita bacakan ya satu-satu ya Semoga Allah ta'ala berkait semuanya Jadi Jukudrit Ada WN Praaris Masya Allah Ustaz Allah limpahkan berkantung kita semua Ada Ayaklos Ada Abi Bilal Ada Pak Ami Ada Om Irfan Dia Allah kirim lagi pemimpin Seperti beliau Yang mau jadi guru Walau Pak Nggak jadi PNS Pengen gerakan anak muda Masya Allah Mantap Masih ada pemimpin yang seperti ini sekarang Masya Allah Masih banyak insya Allah ya Masih banyak insya Allah Kita usahakan lah Lanjutkan Masya Allah Ada Dari Samarinda Ada Kamal Ada Dewi Ada Deden Pak Ajerin Ada Deni Masya Allah Ustaz saya pernah masturah ke Bungkulu Dan ketemu sama alianya Pak Helmiyasan Allahu Akbar Pak Ikhwan Tenggarong Dari Tenggarong Dari Sindi Elita Subhanallah Ini ada Bang Kausar Ini Bang Kulu nih Ini drummer dahsyat ini Ini Di pemen Bang Kausar ya Ada Pak Zain Arrozak Ada Andika Ada Aji Ada Dery Janipal Ada Cacau